Intro Kita tidak bisa hanya melihat pada satu sisi saja pemimpin bobrok pemerintah begini Tidak, tapi kita juga harus melihat dan mengoreksi diri masing-masing Dan saya rasa kita semua hampir sepakat bahwa ternyata dalam ya pada tataran masyarakat awam ya Kita juga sering melihat bagaimana kita, ya kita lah kita katakan kita kurang peduli dengan kepentingan umum Kita tidak memperhatikan aturan-aturan yang kita langgar padahal itu sesungguhnya merugikan orang lain Nah ini kan juga sebenarnya bagian dari korupsi ya Bagian dari korupsi walaupun kita tidak menyadari Nah seperti tadi bahwa kondisi ini adalah realita yang harus kita hadapi bersama Tetapi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh menyerah Pertama kita harus sadar bahwa ini bukan hanya masalah pemimpin kita, tapi juga masalah kita semua Dan kondisinya akan bisa berubah bila mana kita semua mau melakukan perubahan itu Nah sebagaimana kita melihat juga kedatangan para rasul, kemudian pemimpin-pemimpin hebat Nah seperti saya katakan tadi bahwa para pahlawan itu muncul dari krisis, dari penderitaan, dari kondisi-kondisi yang menyakitkan Katakanlah seperti itu Kita juga melihat bagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT ke tengah masyarakat jahiliyah Nah beliau pada awalnya hanya seorang diri yang punya kesadaran, punya keinginan untuk berda'wah Untuk menyampaikan, akan tetapi dengan izin Allah SWT itu semua bisa terperbaiki ya Sedikit demi sedikit Dan Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah bagi kita semua sebagai kudwah Sebagai uswah, sebagai suri teladan Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuatu yang harus kita contoh Termasuk bagaimana Rasulullah memperbaiki kondisi umat pada saat itu Artinya kita insya Allah juga bisa memperbaiki kondisi bangsa ini Ya tapi dengan syarat kita harus punya kesadaran bahwa ini bukan hanya masalah pemimpin kita saja Tapi juga masalah kita semua Lantas kita, yaitu kita sebagai masyarakat gitu ya Bagaimana kita menyikapi fenomena seperti ini Karena ya bisa dibilang bagi sebagian masyarakat mungkin sudah tidak percaya lagi pada pemimpinnya Jadi seperti tadi, tentu sebagai masyarakat, sebagai seorang muslim katakan Kita punya kewajiban Rasulullah SAW pernah menyampaikan Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat Ketika ditanyakan oleh para sahabat Nasihat untuk siapa Rasulullah Rasulullah katakan Nasihat dalam Islam itu diberikan kepada Allah Artinya kita mengajak manusia, mengajak menyampaikan agama ini Agar orang mentauhidkan Allah SWT Kemudian juga memperdomani sunnah Rasulullah SAW Mempraktekan atau memaplikasikan kitab yang diturunkan oleh Allah Kemudian nasihat kepada para pemimpin mereka Nah jadi nasihat itu kenapa? Karena ada masalah kita sampaikan nasihat Kita mungkin juga melihat fenomenanya Salah satu kekurangan barangkali adalah terputusnya ini Kurangnya nasihat antara umat kepada umaraknya Kepada pemimpin Kita melihat ada semacam jarak antara masyarakat dengan pemimpin Barangkali betul ada persoalan-persoalan kita tidak diberi ruang Kemudian terlalu banyak prosedur yang harus dilalui protokol dan segala macam Itu adalah ujian, bagian dari ujian Bagaimana kita harus menyampaikan nasihat itu kepada para pemimpin kita Jadi itu pemimpin kita harus berikan nasihat Bukan malah kita jatuhkan Kita betul harus memberikan koreksi-koreksi Tapi kita juga harus ingat Keberadaan pemimpin itu sendiri adalah suatu kebutuhan Kalau tidak dalam bahasa agamanya mungkin kalau tidak daruria tapi hajiat Suatu kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan Bayangkan suatu bangsa, suatu masyarakat yang tidak memiliki pemimpin Tidak ada sistem yang berjalan Bahkan lebih parah lagi kalau negara tidak ada pemimpin gitu ya Kemudian juga kita harusnya Kalau usaha juga harus kita percayakan kepada sistem Artinya begini, ada persoalan-persoalan yang seharusnya tidak jadi konsumsi masyarakat Ya, karena itu akan menimbulkan keresahan-keresahan yang lain Misalnya pemimpinnya bermasalah Andai kata yang membenahi ini yang di atasnya dan yang di atas ini bagus Masalah tidak sampai keluar, masyarakat tidak tahu Dan persoalan terselesaikan dengan baik Maka ya wibawa pemerintah akan tetap ada Nah ketika misalnya rakyat sudah tidak percaya dengan pemerintah Dan akhirnya pemerintah pun Atau kata ya Pemerintah pun, para pemimpin pun tidak Apa namanya Tentu akan kehilangan rasa kasih kepada Orang-orang yang dipimpinnya Nah kalau kondisi sudah seperti ini Hancaman bagi bangsa ini Hancaman bagi umat Yang dipimpinnya ya Ya artinya ancaman bagi bangsa ini Artinya ketahanan nasional kita akan begitu rapuhnya Akan mudah dikortasi atau dikuasai oleh bangsa-bangsa lain Walau kita lihat pada era saat ini Semuanya serba terbuka Globalisasi dan segala macamnya Artinya sangat berbahaya bagi kita Artinya kita sebagai masyarakat Atau katakanlah orang-orang yang berilmu Harus menyadarkan masyarakat Bahwa apapun ceritanya Mereka tetap pemimpin yang harus tetap kita hormati Dan akan tetapi kita juga harus tetap menyuarakan Jadi ada perbedaan antara menasehati Kemudian sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita Artinya tanggung jawab kita Hak mereka adalah kita taati Kemudian hak kita juga menasehati mereka Nah menasehati mereka Jadi Islam itu seperti itu Kita harus bersikap moderat di pertengahan Kita benci yang kita benci bukan orangnya Tapi perbuatannya kita harus berantas Akan tetapi orangnya tetap kita hormati Pertama sebagai muslim Kedua sebagai pemimpin kita Kemudian juga sebagai saudara satu bangsa Mungkin begini Ustadz Mungkin Kalau misalnya tadi menasehati Pintu yang sudah mungkin karena Karena mungkin jarak ataupun birokrasi Mungkin nasihat kita tidak sampai kepada pemimpin Apakah boleh kita berputus asa gitu Maksudnya Ya Ya gak tahu lagi mau ngapain Apa yang harus kita lakukan gitu Ya Kan begini Tidak satu jalan ke Roma gitu ya Oh Banyak jalan menuju Roma gitu ya Jadi begini kita punya banyak cara sebenarnya Secara personal barangkali tidak tembus Kita kan punya lembaga-lembaga Kita punya organisasi Kita punya partai Kita punya LSM Ya punya misalnya Ormas-ormas Suara kan lewat mereka Ya Ya misalnya kalau saya boleh ini ya Semacam misalnya musim kampanye ya Biasanya kan yang kampanye itu partai-partai Janjinya programnya begini-begini Nah kemudian disedorkanlah ini Calegnya Bagaimana seharusnya sekarang Masyarakat itu yang kampanye Kami siap berikan suara kepada calon Yang mau memenuhi aspirasi kami Satu, dua, tiga, empat Kalau tidak silahkan bawa janji-janji Dan bantuan Anda ke neraka Ya Kalau kata Soekarno kan begitu Go with your help to help Kan begitu Pergilah Bawalah bantuan kalian ke neraka Kan begitu Nah kita balik Artinya begini Sehingga kemudian Masyarakat punya Daya tawar yang tinggi Kita sudah Kita sudah Tentukan syarat Dan Anda semua sudah berjanji Dan kalau Anda Mengingkari janji Anda Bagaimana konsekuensinya ke depan Oke Nah saya lihat itu salah satu ininya Kemudian juga Seperti tadi Melalui organisasi Yang ada Mereka harus Menyuarakan lewat itu ya Baik Masih banyak jalan menuju Roma Melewat Istansi yang bisa kita Suarakan lewat lembaga-lembaga ya Baik Ustaz Kita tahan kembali perbincangan kita Sembari menunggu Telepon dari pemirsa Kita jeda sejenak Ya Sahabat keluarga salam TV Tetap di program berita hari ini Sampai jumpa di programmu Terima kasih.